selamat menikmati dan bencana yang menimpa saudara-saudara kita, kaum muslim terutama di Nusantara ini terjadi beberapa gempa, tsunami dan yang lainnya belum lama ini kita saksikan bahwasannya gempa telah mengguncang Lombok dan saudara-saudara kita yang ada di sana tengah mendapatkan ujian dari Allah SWT dengan bencana ini, kemudian disusul dengan kejadian yang ada di paru, entah itu gempa, tsunami dan yang lainnya semuanya ini tidak lain dan tidak bukan, kecuali adalah ujian yang Allah berikan bagi kita orang-orang yang beriman dimana Allah SWT menegaskan melalui firmannya apakah mereka dibiarkan begitu saja mengatakan aku beriman kepada Allah tanpa Allah uji terlebih dahulu jadi adanya musibah dan bencana yang menimpa sebagian kita adalah ujian dari Allah SWT dan ini merupakan ketetapan dari Allah SWT jauh-jauh hari sebelum Allah ciptakan langit dan bumi Allah sudah menetapkan garis takdir kita dalam kitab Allahul Mahfud kira-kira 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari kejadian-kejadian yang telah menimpa kita atau saudara-saudara kita kaum muslimin di beberapa daya di antaranya yaitu yang pertama adalah supaya kita lebih memupuk keimanan kita kepada takdir Allah SWT semua yang terjadi baik kejadian itu yang baik maupun yang buruk yang menimpa diri kita tidak lain dan tidak bukan semuanya itu adalah takdir dari Allah SWT jadi ketika kita mendapatkan ujian dari Allah maka hendaknya kita kembali kepada Allah SWT dan meyakini bahwasannya apa yang menimpa diri kita tidak lain dan tidak bukan melupakan ketetapan dan takdir dari Allah SWT kemudian setiap kita ini pasti akan diuji oleh Allah SWT bukanlah Allah SWT berfirman Allah SWT menegaskan dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan juga sedikit rasa lapar dan juga kekurangan harta bahkan tidak kekurangan harta lagi hartanya semuanya diambil oleh Allah SWT dalam peristiwa kembak dan sunami dan lain sebagainya dan juga Allah uji kita dengan kekurangan jiwa dan juga kekurangan hasil panen dan berkembiralah orang-orang yang bersahabat dari sini Allah SWT mengisyaratkan apabila kita mendapatkan ujian dari Allah SWT maka hendaknya kita banyak-banyak bersabar memupuk kesabaran atas ujian yang menimpa diri kita jadi dua hikmah besar yang bisa kita petik dari kejadian-kejadian yang menimpa diri kita ini adalah bagaimana kita menumbuhkan keimanan kepada takdir Allah SWT dan bersahabat atas musibah yang menimpa dari kita ini dua hikmah yang bisa kita petik dari kejadian yang menimpa kita belakangan ini semoga Allah SWT lebih menguatkan diri kita dengan keimanan kepada Allah dan takdirnya dan juga memberikan kita kesabaran atas musibah yang menimpa diri kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh